Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya Ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut Tampaklah seorang Rahib sedang duduk bersilah melakukan meditasi Abu Nawas selalu berkata Permisi Tuhan, boleh saya numpang sebentar Sang Rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas Siapa kamu? Abu Nawas menjawab Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Kemudian Sang Rahib menyuguhkan minuman untuknya Kamu pasti kehausan, silahkan diminum Kata Sang Rahib Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya Seorang pengembara seperti kamu Supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi Tutur Sang Rahib Benarkah? Terus apa yang sudah kau dapatkan dengan meditasi yang sering kau lakukan? Tanya Abu Nawas Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dipunyai oleh orang lain Jawab Sang Rahib Anda sungguh luar biasa Puji Abu Nawas Lalu kekuatan apa saja yang sudah kau dapatkan? Tanya Abu Nawas melanjutkan Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki Meskipun jaraknya terpisah oleh lautan Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang Jawab Sang Rahib Kemudian Sang Rahib balik bertanya Kalau kamu dengan pengembaraan suci mu Kekuatan spiritual apa yang sudah kau dapatkan? Abu Nawas menjawab Jujur aku tidak punya kekuatan apapun Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan Sang Rahib kembali bertanya Pengalaman apa itu? Bisakah kau ceritakan padaku? Abu Nawas pun membalas Dalam suatu pengembaraanku Seekor ikan pernah menyelamatkan hidupku Jawab Abu Nawas Itu adalah pengalaman yang menakjubkan Bagaimana itu bisa terjadi? Coba ceritakan padaku Pintas Sang Rahib Aku ragu Tuhan Karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untukmu? Ujar Abu Nawas Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak Sang Rahib terus saja mendesaknya Agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut Maaf Tapi aku harus pergi sekarang juga Karena aku harus meneruskan pengembaraanku Jelas Abu Nawas Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini Sebelum kau menceritakannya Tukas Sang Rahib Baiklah Akan aku ceritakan Tapi jangan pernah beritahukan kepada siapapun Kata Abu Nawas mewanti-wanti Aku janji Tak akan ada orang yang tahu Balas Sang Rahib semakin penasaran Jadi Begini ceritanya Suatu waktu Saat aku dalam pengembaraan Aku terdampar di sebuah tempat Yang tak ada satupun orang di situ Padahal saat itu Aku sedang merasakan rasa lapar yang tidak dapat kutahan Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai Aku mendapati ada seekor ikan yang lumayan besar Aku pun segera memakannya Dan menjadikannya sebagai bekal selama tiga hari ke depan Kata Abu Nawas memberitahu Mendengar hal itu Sang Rahib sepontan menjadi emosi Dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya Kisah selanjutnya Kelebihan yang dimiliki Nabi Musa Adalah bisa berdialog langsung dengan Allah SWT Suatu ketika Saat bermunajat di Bukit Tursina Ia bertanya kepada Allah Ya Rob Aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan Manakah antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah sholatku? Allah kemudian menjawab pertanyaan Nabi Musa Sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri Karena sholat membuatmu terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar Lalu Nabi Musa kembali bertanya Apakah sikirku? Allah menjawab Sikirmu juga untuk dirimu sendiri Karena sikir membuat hatimu menjadi tenang Nabi Musa masih penasaran Ia pun kembali bertanya Apakah ibadah puasaku? Allah menjawab Puasamu itu hanya untukmu saja Karena dengan puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsumu Nabi Musa kembali bertanya Lalu ibadah apa yang engkau suka ya Rob? Kemudian Allah menjawab Tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah Sesungguhnya aku berada di sampingnya Ternyata ibadah sedekah sangat luar biasa kedudukannya Pernah suatu ketika Hiduplah seorang suami istri yang merasa hidupnya penuh kemiskinan Saat mereka sedang beristirahat Sang istri bertanya pada sang suami Wahai suamiku Bukankah Musa adalah seorang Nabi Yang bisa berbicara dengan Tuhannya? Kemudian suaminya menjawab Iya benar Sang istri membalas Kalau begitu Kenapa kita tidak mendatanginya Dan mengadukan keadaan kita kepadanya Kita meminta padanya Agar berbicara kepada Tuhannya Dan memintakan supaya diberi kekayaan Kata sang istri menyarankan Maka pada keesokan harinya Sepasang suami istri ini mendatangi Nabi Musa Dan menyampaikan keinginannya tersebut Nabi Musa kemudian bermunajat menghadap Allah Dan menyampaikan keinginan mereka Allah lalu berfirman Wahai Musa Katakanlah kepada mereka Aku akan memberikan kepada mereka kekayaan Namun kekayaan itu Aku berikan hanya satu tahun Dan setelah satu tahun Akan aku kembalikan mereka Menjadi orang miskin Nabi Musa pun menyampaikan wahyu itu Kepada mereka berdua Bahwa Allah Telah mengabulkan permohonan mereka Tapi dengan syarat Ketayaannya hanya berlangsung satu tahun Mendengar kabar tersebut Mereka sangat bahagia Beberapa hari kemudian Datanglah iski melimpah Dari jalan yang tidak diduga-duga Mereka berdua Akhirnya menjadi orang kaya Melihat keadaannya sekarang Mereka memutuskan Untuk menggunakan hartanya Seperti membantu orang-orang yang membutuhkan Hingga membangun tempat singgah para musafir Setelah setahun berlalu Mereka terus sibuk bersedekah Membantu para musafir Dan memuliakan tamu yang berdatangan Namun kehidupan mereka masih tetap kaya Nabi Musa pun terheran Kemudian ia bertanya kepada Allah Ya Rob Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka Yaitu hanya satu tahun Dan sekarang sudah lewat satu tahun Tetapi kenapa mereka masih kaya Allah pun berfirman Wahai Musa Aku telah membuka satu pintu rizki kepada mereka Tetapi mereka membuka beberapa pintu rizki Untuk hamba-hambaku Oleh karenanya Maka aku titipkan lebih lama Kekayaan itu pada mereka Kemudian Nabi Musa menjawab Maha suci engkau ya Allah Betapa maha mulia urusanmu Dan maha tinggi kedudukanmu Wallahuaklam bisawab Kisah selanjutnya Raja Fir'on Yang kita kenal sebagai raja yang pengis dan kejam Ternyata anggapan tersebut adalah keliru Justru Raja Fir'on adalah raja yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya Ia tak pernah membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan Dan berlaku adil kepada rakyat Mesir Itulah kenapa Raja Fir'on berkuasa sampai 400 tahun Ia hanya berlaku kejam kepada kaum Bani Israel Yang notabene bukanlah penduduk pribumi negara Mesir Dan ia menjadikan mereka sebagai budak-budaknya Dan satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Raja Fir'on Yaitu Ia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan Nabi Musa sempat protes kepada Allah Mengapa orang sezalim Fir'on bisa berkuasa sangat lama Seharusnya ia dihabisi saja karena kesombongannya Bukan malah dibiarkan bertahta sampai hampir 400 tahun Dan berkatalah Musa Ya Rob, sesungguhnya Fir'on itu telah menentangmu selama ratusan tahun Bagaimana bisa engkau memberikan penundaan dari mengasabnya? Maka Allah berfirman Aku memberikan penundaan kepadanya Karena ada maksud tertentu Yakni aku menyukai keadilan dan kedermawanannya Dan karena dia pernah menjagamu dan mendidikmu Dalam riwayat lain Allah menjawab Karena dia telah memakmurkan sebagian bumiku Dan berbuat baik kepada sebagian hamba-hambaku Sedangkan dalam riwayat Ibn Abbas berbunyi Dan berkatalah Musa alaihissalam Ya Rob, engkau memberikan penundaan siksa kepada Fir'on 400 tahun Sedangkan dia telah mengaku Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi Dia juga telah mendustakan ayat-ayatmu Menentang para utusanmu Maka Allah memberikan wahyu kepada Musa Wahai Musa Sesungguhnya itu disebabkan dia punya akhlak yang baik Dan mudah menutupi kekurangan orang lain Karena itu aku memberikan penundaan siksa untuknya Sebagian riwayat menyebutkan Bahwa yang dimaksud akhlak baiknya adalah Selain ia mencukupi rakyatnya Dan memberi kesejahteraan kepada mereka Fir'on juga gemar menjamu dan memberi makan kepada orang lain Karenanya Ketika Musa berdoa kepada Allah Untuk segera membinasakan Fir'on Allah memberi jawaban Wahai Musa Engkau menginginkan aku membinasakan Fir'on dalam waktu dekat Padahal sekarang ini Ada seratus juta manusia Tidak menginginkan hal itu Karena mereka bisa makan dari pemberiannya setiap hari Dan mereka juga menikmatinya Wahai yang bernam di bawah kasih sayangku Aku bersumpah Demi kemuliaanku dan keagunganku Aku tidak akan menghancurkan seseorang Yang memberi rasa kenyang kepada orang lain dengan pemberiannya Nabi Musa kemudian mengubah strategi perjuangannya Dalam menumbangkan Fir'on Di antara upayanya selain berdakwah dan berdoa Nabi berjuang di bidang ekonomi Nabi Musa melakukan kampanye besar itu Dengan memulai dari rakyatnya sendiri Yaitu Bani Israel Setelah masa perjuangannya hampir 40 tahun Kedermawanan Fir'on pun mulai berkurang Bahkan ia berubah menjadi pengis dan kejam Akhirnya Allah berkenan mengabulkan doa Nabi Musa Untuk membinasakan Fir'on Wallahuaklam bisawa Cerita berikutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai geledai Yang seringkali pergi secara tiba-tiba Tapi tidak berapa lama kemudian Ia kembali pulang ke kandangnya Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang Abu Nawas mengikat si geledai dengan tali yang kuat Akan tetapi karena kecerdikannya Si geledai bisa melepaskan diri Dan pergi entah kemana Barulah setelah hari menjelang sore Si geledai pulang kembali Suatu malam Tetangganya mengabarkan Kalau geledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya Abu Nawas! Abu Nawas! Teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintunya Abu Nawas pun keluar membukakan pintu Dan menemui tetangganya itu Ada apa? Tanya Abu Nawas Geledai mu hilang Abu Nawas? Kata si tetangga memberitahu Anehnya Abu Nawas bukannya terkejut Ataupun panik Dia malah merasa bersyukur Alhamdulillah Ucap Abu Nawas Tetangganya itu tentu saja menjadi heran Dengan tingkah Abu Nawas Hei Abu Nawas Apa kau gila? Geledai mu hilang Kamu malah bersyukur Tanya si tetangga Geledai saya memang sering menghilang Tapi saat sore dia pulang sendiri Jawab Abu Nawas Tapi ini kan sudah larut malam Berarti geledai mu benar-benar hilang untuk selamanya Balas tetangganya Justru itu aku bersyukur Karena rencananya Tadi siang aku ingin menaiki geledai tersebut Untungnya tidak jadi Coba kalau aku menunggangi geledai itu Tentu aku akan ikut hilang juga bersamanya Timbal Abu Nawas Dasar orang aneh Sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas Cerita berikutnya Di suatu sore yang teduh Seperti biasa Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung Untuk menghilangkan rasa jenuhnya Ia pun tak lupa mampir ke warung Tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya Baru saja Abu Nawas duduk Dan menghirup secangkir teh hangat Tiba-tiba ia mendengar kegaduhan Ia melihat orang-orang pada berlarian Tangkap Cepat Tangkap Teriak orang-orang Karena penasaran Abu Nawas pun bertanya Ada apa ini? Tanya Abu Nawas Salah satu warga menjawab Ada orang gila menculik anak kecil Kami sedang mengejarnya Abu Nawas menjadi kaget Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota Sambil menggendong anak kecil Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya Merasa dirinya terancam Orang gila tersebut menjadi panik Ia pun lalu naik ke atas menara Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara Orang gila itu pun berteriak Hei kalau kalian naik ke atas menara akan aku jatuhkan Dan anak kecil ini Ancam orang gila tersebut Para warga pun kebingungan Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu warga Tidak lama kemudian Datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya Ia berjalan mendekati menara dan berteriak Hei orang gila Kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu Akan aku gergaji menara ini Mendengar teriakan Abu Nawas Orang gila tersebut tampak ketakutan Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!